Alhamdulillah 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 Bapak Ibu Yang saya hormati Terusyukur kita panjarkan Kehadirat Allah Alhamdulillah Bahwa pada Siang hari ini Kita dapat sama-sama bersilaturahim Dalam rangka pengajian rangsing Kata Pak A.R. dulu Ya memang Nyawanya Muhammad Itu di pengajian Jadi kalau tidak ada pengajian Berarti sudah mati Jadi kalau kita Tidak ada pengajian Itu berarti sudah tidak ada Maka kalau tadi Ada komitmen Walaupun Satu orang pengajian tetap Berarti cuma Pak Yahya sama Kepenceramah Pengajian tetap Dilahkan Ini memang Sarana dan wasilah Untuk kita Bertukar pikiran Dan bersilaturahim Alhamdulillah Kita bersyukur Yang kedua Salat serta salam Semoga Allah Senantiasa Limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya Dan mudah-mudahan Salat itu pun Terlimpah kepada Semua umatnya Amin Bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bersadah Yahya Yang saya hormati Pak Musanib Selalu Ketua Pembawa Acara Kemudian Bapak Pernasat Ranting Bapak Drus Dan Bapak Tuan Rumah Bapak Adek Serta Bapak-bapak Anggota Pimpinan Ranting Muhammadiyah Yang saya hormati Hari ini Kita Menyambut Ramadhan Jadi Memang Kita ini Selalu berproses Pak Musanib Tadi kalau Kata Pak Bapak Drus Ini banyak orang Muhammadiyah Tapi Gak paham Tarji Gak paham Biologi Muhammadiyah Ya memang Inilah Sarana kita Untuk saling Memberi pemahaman Lewat posisi-posisi Seperti ini Jadi kita Terus-menerus Menggalakan Untuk Memahamkan diri Terhadap Berbagai macam Hal yang terkait Dengan Kemuhammadiyah Kita Bapak sekalian Ketika kita Bicara Tarji Nah ya Majelis Tarji Tarji itu Yang namanya Fiki itu Bersifat Zuni Zuni itu Tidak Koti Nah apa Bedanya Zuni dengan Koti Kalau Zuni itu Sebenarnya Adalah Dugaan Jadi Ketika Kita Misalnya Menghukumi Ini wajib Ini sunnah Ini haram Ini halal Dan sebagainya Kalau 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 Tidak berdasarkan Atau Tidak terang Secara terang Di Al-Quran Maka Bersifat Zuni Karena Bersifat Zuni Maka Terjadi Banyak Pilafiah Tapi Tapi Prinsipnya Gini Majelis Tarji Itu Yang Jelas Bersandar Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah Al-Makbulah Jadi Kalau Itu ada Dasarnya Al-Quran Dan Al-Hadis Yang Sifatnya Makbul Jadi Tidak Harus Suhih Karena Hadis Makbul Itu Bisa Suhih Bisa Hasan Nah Doib Tidak Kita Terima Jadi Sandaran Itu Bisa Kita Terima Kita Bisa Terima Makanya Kan Kemarin Banyak Yang Nanya Ke Saya Waktu Beredar Dari Ustazhar N Siapa Nama Itu Yang Dia Bilang Adi Hidayat Bohong Tanya Gak Ada Allahu Akbar Kabiru Di Hadis Suhih Ternyata Dia Juga Memotong Motong Juga Kalau Saya Perhatikan Kemudian Begitu Dicek Hadis Bukhari Nomor Sekian Hadis Muslim Nomor Sekian Ada Yang Bener Ada Yang Enggak Makan Orang Kitab Lihatannya Langsung Kepot Diyai Dasarnya Hadis Saya Kan Cek Pak Kitab Misalnya Ketika Adi Hidayat Mengatakan Dia Kan Bukan Mengatakan Allah Berkati Tetapi Ini Wajah Itu Itu Tidak Ada Dalil Tidak Hadis Tidak Hadis Hadis Doi Pun Tidak Nah Terus Dia Kemudakan Allahuakbar Kabiro Kalau Allahuakbar Kabiro Ada Hadis Rewet Muslim Dan Itu Diterima Sebagai Alternatif Bacaan Doa Ini Tidak Cuma Diteruskan Sampai Wasilah Allah Hal There Sudah Selesai Sampai Situ Wah Terus Tambahan Ini Wajah Dari Mana Yang Pertanyaan Itu Yang Menurut Ustadz Adi Hidayat Bahwa Jangankan Mahasis Suhae Yang Baipun Tidak Ada Nah cuma kan Karena dia berapi-api Kemudian Sangat percaya diri menyebut Ada di hadis bukhori Reweb ini hadis bukhori Nah itu akhirnya banyak juga Teman-teman kita yang terpengaruh Ini benar enggak Saya mengamati otomatis kan Mengamati dan saya cek gitu Karena dia kan tidak membaca Kitab Pak Nomor sekian itu ada kemungkinan Salahnya pasti Nah jadi prinsipnya Bahwa dalam tarji itu Kalau ada Tuntunannya ada hadisnya kita terima Dan jika misalnya suatu saat Keputusan tarji itu Misalnya ya ternyata ditemukan Bahwa dalil yang kita pilih itu Ternyata Lebih rendah Kita juga tidak segar untuk pengoreksi Karena ini sifatnya Tapi sepanjang Dari putusan tarji yang Yang dipayah ya ini ada ini Sampai hari ini Ya belum ada yang direvisi Berarti kan masih terus Berlangsung itu putusan Karena untuk merevisi putusan tarji itu kan Tidak bisa direvisi Banjangan kan orang per orang Oleh pimpinan di bawahnya Pun tidak bisa Kecuali oleh munastarji juga Yang boleh mengrevisi itu Dan untuk berdebat di munastarji itu kan Tidak apa ya Tidak mudah Nah buat sekalian Saya tidak membaca keseluruhan Dari Dari Tuntunan Ibadah Puasa Jadi saya ingin mengkombine Antara yang saya share Dengan yang ada di HPT Yang saya share itu Itu kan hasil munastarji Kemudian Yang HPT ini Yang Yang sudah sangat lama sekali Nah Poinnya bahwa dengan Ya ayuhalladina aman Kutiba alaikum usiyam itu Adalah La'allakum Kataku Bahwa kita orang beriman ini Ditujukan untuk kemudian bertahwa Nah Sebelum kesini Saya kira Menarik juga Kayak Pak Musarif tadi Mengatakan bahwa Bagaimana tentang Ispu sahabat dan lain sebagainya Apalagi kita Berziarah kubur Dan lain sebagainya Sebelum Ramadan Kalau itu kan sebenarnya Gak ada tuntunannya Sementara kalau hadis yang Terkait dengan Malam Nispu sahabat Itu memang Ada Apa Malaikat ya Malaikat turun Mengambil amalan itu Dinyatakan Hasan memang Kita Menerima kalau hadis itu Sohi atau Hasan Tapi amalan-amalannya Yang Tidak kita terima Karena tidak ada contohnya Tidak ada contohnya Dari Rasul Salam Misalnya Malam Apa Nispu sahabat Dia Membaca yasih Dia Banyak sholat Dan sebagainya Apalagi sholat-sholat Kayak sholat hajat Sholat apalagi itu Itu kan Di Muhammadiyah itu Sampai sekarang Sudah belum dikerima Itu kan Sholat-sholat-sholat seperti itu Malah ada sholat Nispu sahabat Nah apalagi sholat mispu sahabat Menjadiin sholat Jadi sholat hajat Sampai hari ini Muhammadiyah itu kan Belum menerima Di Muhammadiyah itu Sholat hajat itu Nah jadi Karena memang Periwayatannya Tidak jelas Ya Poinnya kita sih Kalau menurut saya Kita senang lah Dengan cara-cara Yang sudah pasti Yang sudah pasti Jadi jarang kita lakukan Tahajud itu Sangat pasti Pak Dalilnya jelas Wa minal layli Patahat jadbi itu Kot itu di Quran Tapi kan kita melaksanakannya Juga setengah mati Padahal dalilnya Jelas Yang jelas-jelas Ini kita Apa namanya Masih sering ketinggalan Apalagi Ini yang gak jelas Ngapain juga Gitu Kemudian kita Lakukan Menimbulkan Perkara-perkara Dalam Ibadah Perkara-perkara baru Nah caranya Untuk menjadi Mutakin Maka Ya tadi ya Dengan puasa Sholat Baca Pur'an Sudakoh Iktikaf Selama Bulan Ramadan ini Nah dalam putusan Tarji Yang HPT Ini kalau gak salah 169 Pak ya Sampai 186 ya Tuntunannya 169 169 Sampai 186 Itu Ada beberapa tuntunan disitu Yang terkait dengan puasa Misalnya Misalnya Ada Kaibiatusiam Bata-cara puasa Kemudian Muktilatus Saum Batalnya puasa Mayajibu'alaihi lukodoh Siapa yang diwajibkan Mengkodoh Puasa Kemudian Mustanibatus Soim Atau hal-hal yang harus Dijauhi oleh Orang yang Berpuasa Kemudian As-sahur wal-iftor Yaitu terkait dengan Sahur dan Buka Puasa Serta kemudian Pogol Al-Aqmal Nah kemudian Saya sertakan juga Tuntunan Ramadhan Yaitu Merupakan Keputusan Kongres Muhammadiyah Ke-28 Dan Keputusan Tarji Dalam menat Tarji Ke-28 Di Malang Tahun 2000 Jadi Disitu ada Tuntunan Ramadhan Sehingga Ada beberapa hal Yang saya combine Disitu Kemudian Klasifikasi Orang yang Dalam Apa yang Dalam puasa Ramadan itu Pertama Orang yang Diwajibkan puasa Dan orang yang Tidak Wajib puasa Yang diwajibkan puasa Siapa Semua muslimin Dan muslimat Yang mukalab Mukalab itu Artinya Orang yang sudah Terkena Beban Hukum Saratnya Dua Untuk menjadi Orang mukalab Satu Akhil Dua Balik Berakal Dan Balik Kalau Dia berakal Tapi belum Balik Sudah Balik Tapi tidak Berakal Juga tidak Wajib Karena Kurang Sudah Balik Tapi tidak Pakai celana Itu tidak Wajib puasa Yang begitu Karena yang Wajib puasa Adalah Orang yang Mukalab Dan mukalab Itu Saratnya Itu Akhil Dan Balik Nah Kemudian Orang yang Tidak Diwajibkan Berpuasa Ramadan Dan Wajib Menggantinya Di luar Ramadan Adalah Siapa Perempuan Yang mengalami Haid Dan Nifas Di bulan Ramadan Kemudian Orang yang Haid Dan Nifas Ini memang Harus diingatkan Terus Menjelang Ramadan Anak Putri Kita Mungkin Takut Lupa Saudara Kita Ini Tinggal Beberapa Hari Lagi Mereka Memang Tidak Diwajibkan Berpuasa Tapi harus Menggantinya Di luar Bulan Ramadan Nah Kemudian Ada yang Orang Diberikan Keringanan Yang Orang Yang Boleh Meninggalkan Puasa Yang Diberikan Dispensasi Untuk Tidak Berpuasa Kemudian Wajib Mengganti Puasanya Di luar Bulan Ramadan Siapa Itu Orang Yang Sakit Jadi Kalau Yang Tadi Tidak Wajib Puasa Kalau Ini Diberi Keringanan Kalau Yang Mens Yang Apa Lipas Itu Tidak Wajib Puasa Tapi Kalau Yang Sakit Sedang Berpergian Itu Masih Kena Kewajiban Puasa Cuma Diringankan Boleh Meninggalkan Puasa Cuma Harus Menggantinya Di luar Ramadan Ini Seperti Al-Bakur 184 Tadi Yang Kita Baca Jadi Orang Yang Sakit Atau Jalan Perjalanan Boleh Tidak Puasa Tapi Harus Menggantinya Di Bulan Lain Kalau Tetap Puasa Boleh Juga Misalnya Musafir Saya Tetap Puasa Silahkan Kalau Misalnya Musafir Nggak Nyetir Pak Cuma Nenai Kendaraan Duduk Atau Naik Pesawat Kan Nggak Begitu Capek Tapi Kalau Nyetir Memang Ada Sebagian Yang Kalau Nggak Ngopi Ngantuk Apalagi Nyetir Kalau Medan Itu Berapa Hari Tiga Hari Luar Biasa Kalau Puasa Nggak Nya Nyetir Duduk Dulu Bagi Orang Yang Berpergian Intinya Dibolehkan Boleh Kalau Jadi Penumpang Ya Boleh Saja Hukumnya Boleh Misalnya Saya Nggak Napa Jadi Penumpang Ya Silahkan Tapi Konsekuensinya Harus Mengganti Kalau Tidak Mau Mengganti Di Bulan Puasa Kalau Memang Di Pada Saat Itu Dia Apa Ya Mampu Ya Kecuali Kalau Tidak Mampu Kemudian Orang Yang Terkonfirmasi Positif Covid Termasuk Yang Sakit Jadi Boleh Juga Tidak Puasa Kalau Itu Memang Untuk Ketahanan Tubuhnya Tetapi Kalau Puasa Mampu Ya Silahkan Saja Kemudian Untuk Petugas Covid Bagaimana Menjaga Ketebalan Kalau Sekarang Mudah-mudahan Sudah Nggak ada Puasa Sekarang Covid Sudah Ilang Untuk Menjaga Ketebalan Tubuh Silahkan Saja Tidak Puasa Cuma Orang Seperti Ini Harus Menggantinya Di Juran Nah Kemudian Orang Yang Boleh Meninggalkan Puasa Terus Menggantinya Dengan Vidya Jadi Vidya Itu Aslinya Sebenarnya Cuma 0,6 Kilogram Beras Coba Kalau 0,6 Kilogram Berarti Cuma 6.000 Sehari Jadi Makanya Ulama Kita Saya Kira Kalau Kita Kita Piki Hampir Rata Rata Begitu Pak Pake Njemud Cuma Ulama Kita Di Indonesia Ini Kayaknya Nggak Pantas Masa Cuma 6.000 Doang Sehari Gak Puasa Nah Maka Kemudian Dihitung Ya Kira-kira Makan Satu Hari Jadi Makan Satu Hari Itu Berarti Yang Standar Mana Bingung Juga Warteng Sama Sederhana Beda Yang Sedeng Yang Masakan Sendiri Ya Tapi Aslinya Memang Satu Mud Sekitar 0,6 Kilogram Jadi Kalau Kita Mau Merujuk Ke Aslinya Itu Tidak Masalah Cuma Kalau Bawa Pak Misalnya Nanya Sama Ustaz Kita Biasanya Di Apa Di Misalnya 30.000 Sehari Jadi Kali 30 hari Jadi 900.000 Ya Makin Banyak Makin Bagus Namanya Sedekat Nah Siapa Mereka Yang Boleh Menggantinya Dengan Apa Tadi Pidya Pertama Orang Yang Sakit Menahun Orang Yang Secara Medis Itu Tidak Kemungkinan Untuk Sembuhnya Itu Sekian Persen Jadi Kalau Dia Itu Puasa Pasti Tidak Bisa Nah Berarti Sepanjang Umur Hidupnya Itu Tidak Bisa Puasa Oleh Karena Itu Dia Boleh Tidak Berpuasa Tapi Menggantinya Dengan Bidya Kemudian Siapa Lagi Perempuan Hamil Perempuan Hamil Dan Yang Berikut Itu adalah Perempuan Yang Menyusui Serta Orang Yang Sudah Tua Karena Orang Tua Sudah Tidak Selalu Kuasa Ada Orang Yang Sudah Tua Kalau Pak Batrus Masih Selalu Kuasa Pak Yissel Berarti Belum Tua Pak Masih Masih Bisa Kuasa Belum Tua Belum Tua Tua Bukan Usia Tua 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 Sanggup Sanggup Tua Direvisi Pak Dianggap Terus Nah Ya Si Apa Namanya Orang Tua Yang Sudah Tidak Sanggup Berpuasa Yang Mungkin Nomor 80 Ke Atas Tapi Yang 80 Perkuat Ya Itu Memang Tapi tuanya ada juga Pak Tidak mampu berpuasa Nah yang muda itu berarti sakit Itu bagnya sakit menahun Kalau ini tidak sakit Cuma tidak mampu berpuasa Kayaknya mertua saya juga Di akhir-akhir hidupnya Apa ya Sudah tidak bisa berpuasa Mertua yang laki Kayaknya umur Mertua itu meninggal umur Sekitar umur 85 Itu sholat jumat saja Keringnya berdua sholat duhur Sudah sulit ke masjid Di jalan itu sudah susah Jadi kalau ke kamar tadi Kita harus kita kawal Nah jadi Ini buat sekalian Yang pertama Jadi orang tua yang tidak mampu berpuasa Orang sakit menahun Perempuan hamil Perempuan menyusui Nah perempuan hamil dan menyusui ini Kalau orang kita kan banyak Mengambil mazhabi-mamzhabi Nah kalau imam sabi kan Patwanya Jika dia Takut Dirinya tidak kuat Boleh Nanti dikipayar pidiyah Tapi kalau cuma takut karena Anaknya khawatir Nanti kurang gizi Padahal dia kuat Tapi dia tidak berpuasa Maka Double do Dia kodok juga Dia pidiyah juga Nah kalau tarji Sesuai dengan Tuntunan yang Apa namanya Yang ada dalam Malam bapak 184 tadi Intinya mereka Digolongkan Termasuk orang-orang yang Tidak mampu Berpuasa Dan bagi mereka Memang diwajibkan Untuk pidiyah Nah jadi Ibu-ibu yang hamil Dan perempuan menyusui Memang ya Bisa jadi kalau Anaknya kayak zaman dulu Bisa 10 Bisa 11 Bahkan lebih dari itu Bisa tiap Anak saya Keluargan saya 15 15 Itu Bisa jadi Tidak pernah puasa Selama belasan tahun Karena Yang selesai menyusui Hamil Hamil menyusui lagi Jadi setiap romantum Tidak pernah puasa Separa umurnya Karena orang dulu kan Kayak payahnya 15 Tinggal berapa sekarang Sekarang masih ada 8 Masih banyak 8 Masih banyak Jadi meninggal 1 Tidak kerasa Masih banyak Tapi kalau saudaranya 2 Padahal sudah hampir separuh 7 Tidak ada Baik Untuk sekalian Nah itu Yang Orang yang diwajibkan puasa Yang boleh Yang tidak diwajibkan puasa Tapi harus pengkodo Terus Yang mendapatkan keringana Kemudian Yang harus membayar Kedihah Yang harus membayar Kedihah Ada Empat Orang tadi ya Orang yang sudah tua Dan tidak mampu Sakit menahun Perempuan hamil Kemudian perempuan yang Menusui Nah Yang membatalkan puasa Ya Bukti latus Soong gitu Hal yang membatalkan puasa Pertama Makan dan minum Dengan sengaja Jadi Kalau minum Makannya tidak sengaja Ya Tidak bakal Nah Kalau berapa lupa Lain lagi Tapi Kalau awal puasa Dulu Ya Waktu saya masih Anak-anak gitu Bukan anak-anak juga Remaja lah Itu suka lupa Pak Begitu pulang sekolah Langsung minum aja Dulu kan Masih pakai air kendih Di kampung itu Begitu Glek Ya Allah Ini kan bulan puasa Yang hapus Kalau lagi makan Terus makan sambal Pak ya Begitu Itu ingat Nambah Jadi Intinya Makan dan minum Kalau makan Lupa Kayaknya agak Ini Agak Ya kalau Makannya sedikit Mungkin bisa jadi Ini udah sepiring ya Sepiring Kayaknya lupa Nah Ini Jadi makan Minumlah Sampai kemudian Kamu Jelas melihat Benang yang warna putih Dengan Benang yang warna hitam Dari Pajar Jadi Puasa Awal-awalnya Sebelum Ayat ini turun Itu Mulainya itu Dari orang tidur Itu orang tidur Memang puasa Baktu itu Banyak orang yang Banyak orang yang Melanggar Akhirnya Begadang Pak Ada yang melanggar juga Jadi udah tidur Malam Melilir Apa Istrinya disamping Dikerjain Makanya Ayat disini ada Tuntung Takstanuna Kalian dulu Telah berhianat Jadi Akhirnya Direvisi itu Mulai Terbitnya Pajar Puasa itu Jadi Orang bisa Makan Minum Sampai Terbitnya Pajar Nah kita Mengikuti Tarji Muhammad Alhamdulillah Pak Suruh plus 8 menit Tetangga Masih ada Sudah ada Kita masih bisa Minum lah Dua gelas Tiga gelas Karena masih ada Sisa 8 menit Di Di Hajian kita Belum berani Oh belum berani ya Padahal waktu kemarinan Saya udah ngomong Di pengajian pertama Saya Saya Bila Saya Intinya Kalau saya Sudah Menyampaikan Saya bilang kalau kita Masjid Muhammadiyah saja Tidak melaksanakan Ya jangan berharap Masjid yang lainnya belum melaksanakan Apa halangannya kan sebenarnya Ya biarin aja 8 menit kemudian Rasa-rasanya Malah ini yang dipamulang Sudah melaksanakan Kalau gak salah masjidnya ini Yang di Witana Harja itu Abu Jibril Saya suka Berarti bukannya mundur juga kita Kalau bukannya Hanya subuh Jadi ini juga harus dipahamkan Kepada kita semua Karena ada juga yang nanya Isanya Isanya tetap sama Yang mundur itu cuma subuh Karena Kalau UHAMK Memang lebih se-extrem Yang ISRN itu Dia malah 20 menit Pak UHAMK itu Jaraknya dengan mundur Jadi sekarang Sekarang Sebentar Satu derajatnya kan 4 menit Nah UHAMK Jadi kalau 20 menit berapa derajat Pak? 5 5 derajat Nah kalau yang sekarang diambil ini 2 derajat Bahwa 2 derajat dari Apa namanya dari Terbitnya Hilal Terbitnya Pacar itu Nah jadi Makanya cuma 8 menit Itu keputusan Munastarji Jadi keputusan Munastarji Juga memang ada unsur-unsur Ini juga Mudaratnya Pak Unsur-unsur kemasyarakatan Jadi hukum itu Sudah diambil shakrek Karena kalau diambil shakrek Kayaknya UHAMK yang benar itu 5 menit itu 5 menit itu 20 menit Jadi kalau misalnya Sekarang subuh jam 5 Makan Hitungannya 5.20 Tapi memang Ini kan 4.15 Pak Ya 4.15 4.15 4.45 4.45 ya berarti 5.45 Berarti Tapi kalau tarji Kita sudah tarji putus Sudah Wahamkan Enggak usah kita 8 menit Jadi kalau 4.45 4.45 Berarti tambah 8 5.3 5.5 Lewat 3 5.5 4.5.3 4.5.3 Kalau di musola kita Sudah selesai kan Sudah sesuai tarji Ya Sudah plus 8 menit Kalau yang di kemang Azannya Kalau subuh Kalau siang Banyak yang setuju Apalagi puasa Lebih santai 6 menit ya 8 menit Oh itu Tenggang antara Ajan dan rumah Orang-orang Orang surah sunah Ya ini kan Buat kan Ini masuk ke Waktunya Berarti kalau Kalau ditambah Tenggang Berarti 8 plus Misalnya 5 menit Tenggang orang Sholat sunah Atau 8 plus 6 Atau 8 plus 10 Kalau kita datang Ini Tenggang Tenggangnya Berarti waktu sholatnya Memang Sesuai Cuma Waktu azannya Tidak Sesuai Ada yang mengakalinya Disitu Pak Ternyata Di waktu sholat Kita mulainya 10 menit Setelah azan Atau 15 menit Setelah azan Tapi ya Memang gini Pak Kalau saya juga Akhirnya Saya nunggu Sholat Kogliasubunya itu Sebelum Setelah 8 menit Jadi saya Lihat HP Misalnya sekarang 445 Pak Ya saya Lihat Oh berarti Nanti saya sholat Dunah Apa namanya Pajarnya 453 Tapi seringnya Memang ketinggalan Satu rokat Kalau ke masjid Karena Masjidnya Agak jauh Kan di depan Kita jalan kaki Terus Mereka Karena sudah azan duluan Ada tenggang Memang tenggangnya Tidak terlalu lama Mungkin Ditar 6 menit Juga itu Pak 8 menit Enggak Maksud di masjid saya itu Jadi Kembali ke Tadi Pak ya Intinya Memang puasa itu Dari terbitnya Pajar Sebelum terbitnya Pajar Nah ini masalah Terbit Pajar Juga memang Pak Yahya Kelemahan kita ini Dulu waktu belajar Kita gak pernah Observasi lapangan Padahal Sekalian Yang namanya Waktu sholat itu Kan bukan jam ya Waktu sholat itu Tanda-tanda alam Misalnya Zuhur Zuhur itu Kalau bayangan Sudah tergelincir Jadi sebenarnya Kalau kita Ngeliat waktu Zuhur Bukan lihat jam Bawa Tongkat Atau benda Terus Terus ke Apa namanya Tengah lapangan Terus dilihat bayangannya Wah sudah tergelincir Oh berarti sudah masuk Tuhur Begitu di bawah Mendung Gak kelihatan Makanya Kita konsisten Dengan isat Sholat dengan isat Puasa pun dengan isat Kalau mereka kan gak konsisten Sholat Apu-apuasa dengan rupiah Yang sehingga Setiap sidang isbat Menghabiskan Anggaran miliaran rupiah Giliran sholat Pakai Hisap Itu jam tuh hisap Pak itu Karena hadisnya gak ada Pakai jam Hadisnya itu Tanda-tanda alam Kayak ini pajar Terbitnya Pajar Nah cuma Sayangnya kita Waktu belajar dulu Termasuk pesan terbuk Kya itu gak pernah Ayo sadi-sadi Bangun Kita lihat pajar Atau memang Tidak terlihat oleh Mata pelanjang Tapi kan gak mungkin juga ya Jangan-jangan Kiai saya juga Tidak diajarin Nama kiainya Makanya Dia akan turun ke kita Nah itu Sehingga Kita cuma teori aja Terbitnya pajar Nah kalau Kalau Maghrib itu kan jelas Terbenamnya matahari Jadi matahari Sudah terbenam Karat-Karat Nah kemudian Apalagi yang Membatalkan budu Selain makan minum Ya hubungan Suami istri Ketika Siang hari Makanya kalau ada Di beberapa kampung Saya kira di Daerah-daerah Gunung Sindur Tempat saya Kondok Petir Coba kesanaan dikit Itu ada yang melarang Bulan Saaban itu Nikah Jadi warganya Memang itu kesepakatan warga Jadi gak boleh Bulan Saaban itu nikah Cuma memang Embel-embelnya apa Entah Walat Padahal mungkin Mungkin Ini ya Mengantisipasi saja Pengantian baru Nah pengantian baru kan Pengantian baru kan gak kenal waktu Gak kenal jam Gak kenal hari Lupa Makanya Saaban gak boleh nikah Nanti aja abis Romantun Mau ngapak Terserah Buka seseluruh Hari juga boleh Tapi kalau Romantun Takutnya lupa Apalagi kalau hari Sabtu Minggu Istrinya libur Suaminya libur Dari pagi sampai pagi lagi Di rumah Gitu kan Makanya Ada beberapa kampung Tidak membolehkan Saaban itu Berpuasa Tapi itu Ini ya Keharifan lokal Keharifan lokal Jadi bukan ajaran Sebenarnya kalau dalam ajaran Silahkan saja Cuma memang Aturannya begitu Tidak boleh hubungan Suami istri Di siang hari Pada saat bulan Romantun Karena Dendanya Berat gitu Ya Puasa dua bulan Berturut-turut Kalau enggak Memerdekakan budak Ini memerdekakan budak Sudah enggak ada Berarti kan Atau memberi makan 60 orang Pakir miskin Kalau dia Berhubungan badan Atau berhubungan Suami istri Di siang hari Jadi pilih Salah satu Jatara tiga Walaupun memang ya Namanya Islam itu Agama Kamatan Alamen ya Pak Ketika ada sahabat Yang melanggar Kemudian yang mengadu Rasul Selaka saya Kenapa kamu Saya hubungan suami istri Siang hari Ya sudah Kamu merdekakan budak Enggak sanggup Saya Kalau gitu Kamu puasa Dua bulan Berturut-turut Sebulan ajak jebol Sebulan ajak jebol Itu berturut Itu berturut loh Pak Bukan dua bulan itu Dihitung kayak puasa Sawal gitu Itu berturut gitu Kalau batal sehari Maka ulang lagi Dari satu lagi Saya enggak mungkin Rasul Sebulannya saya jebol Ya sudah kamu Kalau gitu Kasih makan Pakir miskin Di kampung kamu Maaf Rasul Saya ini orang Paling miskin Di kampung saya Ini orang Udah miskin Enggak tahu diri Tapi Islam itu Begitu luar biasa Begitu rahmatan Ya sudah Sekarang Dibawa Apa namanya Datang Keluarga Pakir miskin Buat kamu Memakan dengan keluarga Beri nafkah Kepada keluarga Nah Jadi Poinnya memang Ini adalah Merupakan Hal yang Membatalkan puasa Tidak boleh Hubungan suami istri Di siap hari Kemudian muntah Dengan sengaja Kalau muntahnya Tidak sengaja Enggak apa-apa Enggak apa-apa Ada orang yang Apa Begitu muntah Padahal Enggak sengaja itu Karena memang mungkin Dia enak Terus muntah Kemudian dibatalin Enggak perlu Kalau begitu Kalau memang tidak sengaja Terus muntah Ya enggak batal Kemudian Keluar darah Haid dan ipas Ini otomatis Batal Walaupun lima menit Sebelum maghrib Jadi kadang-kadang Ada Ibu-ibu yang nanya Kalau begitu Menggantinya lima menit Sebelum maghrib Ya enggak begitu Enggak itu Dari pagi Cuma puasanya Dari pagi Itu tetap Ditatat pahala Kemudian Mengeluarkan sperma Dengan jalan onani Atau disengaja Jadi kalau Tidur Terus mimpi basah Enggak batal Dia mandi saja Meneruskan puasanya Kan ada Anak-anak Remaja Yang tidur Terus puasanya Terus makan Wartak Kok makan Saya mimpi basah Ya enggak perlu Karena mimpi basah itu Tidak membatalkan puasa Yang membatalkan puasa Apabila sengaja Diteluarkan Termasuk melaksanakan Vaksinasi Di bulan ramadonnya Tidak batal Yang batal itu Suntik Kekebalan tubuh Misalnya Karena kalau itu kan Tidak sesuai dengan Apa Dipaksin Suntik kebal dulu Gitu ya Gak boleh Sepega sakit Biar kuat Stamina apa Stamina maksudnya Impusnya Gak boleh Ah impus gak boleh Karena itu kan Untuk ke stamina Jadi itu Berarti orang sakit Jadi impusnya Nah Tapi kalau vaksin Kita gak sakit Karena untuk Apa namanya Untuk Ya menambah Kekuatan kita lah Kemudian hal-hal Mustadiba Itu soim Hal-hal yang harus Dijauhi oleh Orang yang berpuasa Pertama Berkata Melakukan hal-hal Yang tidak sesuai Dengan ajaran Islam Berbohong Memfitnah Menipu Berkata kotor Membuat gaduh Posting-posting yang gak jelas Kalau sekarang makan Kadang-kadang Stikernya Stiker seksi lagi Nah ini Yang seperti ini Jangan-jangan Jadi tarje Istilahnya Mustinabat Artinya yang harus Dijauhi Yang berarti Ini memang Tidak batal Puasanya Tapi jangan-jangan Berkontekwensi Tidak berkontekwensi Pada Tidak mendapatkan Pahala Kirim berita hoak Ya Kalau kita tahu ya Bahwa itu hoak Terus kita kirim Kalau kita tidak tahu Ya mungkin masih Terlindungi lah Karena ketidaktauannya Tapi kan sekarang Istilahnya harus saring sebelum Saring Jadi harus menyaring dulu Kalau memang ini Apa Kita tidak tahu sumbernya Jangan duduk-duduk Saring Saring itu Kalau betul-betul Sudah Pasti benar Nah di bidang keagaman Sekarang ini banyak sekali Pak Yang begitu Yang hoax Misalnya Apabila Mengabarkan Bahwa hari ini Adalah tanggal Satu Rajab Maka akan Dibebaskan Dari api neraka Nah enak benar Cuma begitu doang Harus gepos Gitu kan Nah